Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam telesik hukum. Kita akan segera mendengar pandangan dari tamu kita malam ini, yaitu seorang praktisi hukum, Mbak Rima Baskoro terkait persoalan hak waris. Mbak Rima, tadi kita udah bahas cukup dalam tentang bagaimana kita harus menyikapi dan mengambil contoh-contoh kasus tadi sebagai pembelajaran. Ada yang menarik di sini, apa yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mengambil rujukan mana yang akan kita gunakan untuk persoalan-persoalan rumit dalam pembelajaran hak waris. Tadi kan disebutkan ada tiga. Satu, sumbernya adalah hukum perdataan. Kedua, hukum kompilasi Islam dan tentu saja hukum adat. Tentu ketiga pemakaian ini dikaitkan dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing orang. Apa yang bisa Anda share, bisa kasih pencerahan kepada pemirsa untuk kaitan ini? Oke, bicara masalah waris, yang harus selalu diingat adalah bahwa harta warisan itu bukan diperjuangkan oleh para ahli waris. Itu adalah hasil kerja keras dari pewaris yang meninggal. Jadi sungguh sangat tidak manusiawi kalau kita sebagai ahli waris meributkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita perjuangkan. Itu kan ibaratnya kalau orang Jawa bilang bondo nemu. Kita bukan kerja keras, kok kita tidak kerja keras untuk dapat ini, tapi ini dari orang tua kita. Itu yang pertama, itu yang harus selalu dipegang bahwa harta warisan ini bukan hasil kerja keras para ahli waris. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ditentukan sebelum bagi waris, semua ahli waris harus duduk bersama, menentukan mau pakai hukum apa. Karena meskipun misalnya saya agamanya Islam, tapi juga tidak wajib saya pakai kompilasi hukum Islam. Misalkan saya sama adik saya mau pakai hukum adat Jawa, itu pun boleh. Atau mau pakai hukum perdata yang bagi rata, itu boleh. Oke, asalkan semua para ahli warisnya sepakat. Sepakat. Itu yang paling penting. Kuncinya sepakat ya. Kuncinya adalah sepakat supaya apa, ke depannya tidak ada konflik. Konflik tentang warisan itu sering terjadi dan itu adalah hal yang paling membuat saya sebagai praktisi sedih. Karena kita sedang meributkan hal yang bukan kita perjuangkan loh. Ini yang capek tuh bukan kita nih. Untuk dapetin hak waris ini tuh yang capek orang tua kita loh. Jadi, sangat sedih gitu kalau lagi nanganin perkara waris gitu. Cuman ya, kembali lagi. Makanya kita selalu menyarankan duduk dulu bersama-sama. Duduk, tentukan mau pakai hukum apa. Baru nanti kita buatkan listnya ini, harta dari orang tua. Dan jangan lupa, ada hutang. Jadi, jangan hanya menghitung harta saja ini, orang tua kita punya ini, ini. Tapi, lihat juga orang tua punya kewajiban apa. Itu pun harus diselesaikan oleh mereka yang menerima. Hutang dan piutang tentunya ya? Iya, semuanya hutang dan piutang. Jadi, itu harus diselesaikan oleh mereka yang sepakat untuk menerima waris. Kenapa saya bilang sepakat? Karena sebenarnya hak waris itu boleh ditolak, Bang. Oh gitu? Iya. Oke, menarik. Jadi, misalkan, karena kan kita tidak bisa memprediksi kemampuan para ahli waris. Misalkan ternyata orang tua punya hutang, kemudian itu kan juga menjadi bagian tanggung jawab para ahli waris ketika tidak ada. Nah, ini hutang ini, misalkan saya sebagai ahli waris tidak sanggup untuk menanggung atau bertanggung jawab untuk hutang dari pewaris ini, saya bisa menyatakan bahwa saya menolak untuk bertanggung jawab atas hutang ini. Tapi ketika kita menolak hutang, berarti kita juga menolak hak untuk mendapatkan warisan. Iya, jadi nggak bisa setengah-tengah kita mau warisannya tapi tidak mau hutangnya, nggak bisa. Karena bisa saja dari warisan atau harta yang ditinggalkan sebenarnya bisa untuk membayar hutang itu gitu ya? Iya, itu sebenarnya gitu. Jadi, sebenarnya kembali lagi, waris itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi, ahli waris diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan banyak hal yang harus dipertimbangkan agar tidak terjelumus dalam perdebatan maupun petikaian yang tiada ujung kaitan dengan hak waris. Semua harus duduk bersama, semua harus dengan kepala dingin, tadi pertama kali ya menentukan rujukan mana yang harus digunakan. Dan tentunya kembali kepada, melihat kembali kepada bahwa esensinya ini bukan harta yang kita dapat secara kita perjuangkan, tapi ini harta orang tua. Bukan kita yang berjuang, tapi orang tua yang berjuang. Tentunya ada etika, ada konteks sosial tali persaudan yang dipertaruhkan di situ sebelum kita memutuskan untuk berperang satu sama lain. Betul. Terima kasih Mbak Rimah atas pencerahannya. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa mencerahkan pemirsaan Nusantara TV, memberikan perspektif baru, dan juga memberikan wacana-wacana baru dan peman baru tentang persoalan-persoalan hukum yang terjadi di negara kita ini. Terima kasih Mbak Rimah. Sama-sama Bang. Dan pemirsa penelitian hukum, demikian perbincangan kita dalam penelitian hukum kali ini yang membahas soal hak waris bersama praktisi hukum Rima Baskoro. Semoga mencerahkan. Dan saya Oki Zainufri atas nama kera bekerja yang bertugas mencapai terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!